Terlanjut ke pantauan ketiga nih, ada sebanyak 990 angkutan batubara di Jambi ditilang selama operasi patuh seginjai tahun 2022 nih lor. Dalam operasi patuh 2022 nih, Polda Jambi setidaknya telah menindak 3624 pelanggaran lalu lintas nih. Nah, itulah kita tuh harus mematuhi aturan lalu lintas lor, supaya kita aman dan gak ditilang sama Pak Polisi. Yang mana informasi ya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jek. Sebanyak 995 angkutan batubara di Jambi ditilang selama operasi patuh seginjai tahun 2022, terhitung sejak 13 hingga 26 Juni 2022. Di lantas Polda Jambi, Kombes Poldavi mengatakan, selama digelar hingga berakhirnya operasi patuh, Polda Jambi telah menindak 3624 pelanggar lalu lintas. Dari 3624 pelanggar, tercatat ada sebanyak 1.051 tilang konvensional dan 995 diantaranya penindakan terhadap truk angkutan batubara. Pelanggaran batubara tersebut berupa angkutan overkapasitas dan dimensi dan pelanggaran cam operasional, di mana dalam operasi patuh 2022 ini pula, penindakan terhadap angkutan batubara memang telah menjadi atensi. Terkait hal itu, pihaknya telah melaporkan ke Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.